That is my dream I just wanna dream It's what you make it Always I do give Hi, di video kali ini gue bakal ngasih tau tips-tips buat kalian yang mau ganti baterai ipad kalian. Mungkin video ini akan sangat jarang di youtube, khususnya untuk subtitle bahasa indonesia tapi kalau kalian cari dengan bahasa indonesia bahasa inggris mungkin ada. Kalau subtitle bahasa indonesia mungkin di youtube adanya cara penggantian baterai iphone kali ya. Kalaupun ada ipad ini gue bakal ngasih tau agak sedikit berbeda biar aman dibongkar ya. Yang pertama pastikan kalian sudah membongkar touchscreennya nah ini gue punya contoh ipad mini. Kalian bisa lihat ini ipad mini nah buat kalian yang sudah terbuka touchscreennya untuk cara ngebuka touchscreennya kalian bisa lihat di youtube itu banyak banget di video kali ini khusus untuk baterainya nah kalau kalian sudah membeli baterai ipad mungkin kebanyakan dari kalian penampilannya akan seperti ini untuk stock baru itu langkah banget dia kayak bentuknya kayak second kayak copotan gitu nah kalau kalian tester di menggunakan tester baterai khusus iphone dia tidak akan berfungsi karena beda ampere beda voltnya jadi gak akan berfungsi secara normal disini jadi kalau kalian punya tester untuk baterai iphone lupakan karena itu gak akan berfungsi nah betternya itu kalian membeli ipad yang mati total yang baterai masih bagus atau ipad yang lock iCloud kedengerannya sih udah gak worth it ya kalau ipad mini ini gue hanya kasih contoh saja basicnya nah untuk mencongkel baterainya kalau kalian gak punya blowing di rumah kalian bisa menggunakan head dryer nah ini pada posisinya seperti ini kalian panaskan di bagian sudut-sudutnya saja kalian panaskan sekitar 1 menit kalian panaskan ini body gunakan sarun tangan biar gak ke transfer panasnya kalau kalian punya pencongkel seperti ini bengkokkan seperti ini nah berbentuk L nanti dimasukkan ke bagian celah sini seperti ini sudah masuk seperti ini dipanaskan sambil didorong perlahan-lahan sampai bagian bawah nah jika bagian sampingnya sudah terbuka coba lakukan pada bagian sebelahnya dan dorong hati-hati bagian fleksibel kalau ini putus nantinya baterainya sudah fix pasti rusak nah ketika baterai sudah dilepas pastikan saat memasang semuanya tangan kalian kalau sering berkeringat fleksibel fleksibel ininya jangan ada yang basah atau gak kalau ada yang basah bisa koslet nah jika sudah kalian pasang lagi baterai copotan kalian baterai yang kalian beli nah mungkin sekian aja cara penggantian baterai yang kalian terapkan untuk iPad 2 iPad 3 iPad Air dan iPad Mini 2 oke thank you for watching semoga video ini bermanfaat buat kalian yang punya iPad yang baterainya ingin diganti tapi saran gue sih lebih better sih ke tukang service cuman kalian bisa lihat kondisi baterai kalian dulu sebelum diganti ya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax